ESK Season 309, Perdamaian Bersejarah Dewa seni bela diri memutuskan untuk maju karena dia tidak ingin lebih banyak antarmuka dan makhluk yang tidak bersalah, dan dia terlibat dalam perang antarmuka ini, dan kematiannya tidak jelas. Pertempuran antara naga dan Phoenix berlangsung selama bertahun-tahun, dan makhluk yang jatuh tidak terhitung jumlahnya. Baik dunia naga maupun dunia pohon Phoenix tidak memiliki pemenang. Bahkan mungkin ada masalah besar di dunia Phoenix. Pengaruh halus dari kutukan kemenangan, ditambah dengan pengaruh angku dari klan penyihir, akan menyebabkan eskalasi perang ini ke titik di mana itu tidak dapat diperbaiki lagi hari ini. Pertempuran ini adalah bencana besar bagi dunia naga dan dunia payung. Oleh karena itu, ia memiliki emosi, kesengsaraan naga dan Phoenix. Kedalam malam Karena perang besar baru saja pecah belum lama ini, malam yang gelap di sekitar pulau naga berlumuran darah. Dewa seni bela diri dan Dai Yue bergandengan tangan di bawah bulan, Feng Su Yu Feng. Terlalu banyak orang mati dalam pertempuran naga dan Phoenix ini. Dai Yue melihat darah di sekitarnya, dan berkata, utang darah ini akan dihitung sebagai kepala dunia penyihir. Dewa seni bela diri bertanya, apa tujuan penguasa dunia sihir? Jika penguasa dunia penyihir sudah dapat mempengaruhi ras naga, dan bahkan mengendalikan seluruh dunia naga dan dunia Phoenix, dengan mengatasi kutukan, mengapa dia harus membiarkan dua antarmuka super bertabrakan dan memecahkan perang antarmuka yang begitu tragis? Apa manfaat yang bisa didapat dunia sihir dan dunia racun dalam hal ini? Ini benar-benar aneh. Dai Yue merenung, jika kamu mengatakan kamu mendapat manfaat dari pertempuran antara naga dan Phoenix, batas makam harus dihitung sebagai satu. Su Zemo mengangguk. Dunia makam asli hanyalah antarmuka tingkat tinggi. Tetapi melalui pertempuran Zulong Beyond the Stars, Anda dapat melihat kekuatan dan warisan dunia makam yang tak terduga, jauh melebihi antarmuka canggih. Pertempuran ini berlangsung selama ribuan tahun, yang berarti bahwa dunia makam bisa mendapatkan aliran mayat yang stabil. Semakin banyak pembangkit tenaga listrik yang jatuh, semakin kuat kekuatan dunia makam. Selain dunia makam, dunia darah juga harus dihitung sebagai satu. Dewa seni bela diri menunjuk ke darah di sekitarnya, dan berkata, darah di sini lebih ringan daripada ketika kita datang sebelumnya. Ini berarti bahwa suku tebu darah menggunakan darah yang kuat dalam perang untuk berkultivasi. Itu masih tidak masuk akal. Dai Yue berkata, dunia penyihir dan dunia racun memprovokasi perang naga dan Phoenix hanya untuk pertumbuhan dunia darah dan dunia makam. Bagaimana mereka bisa saling percaya sampai saat ini? Ini benar-benar aneh. Dewa seni bela diri itu bijaksana. Setelah beberapa saat, Dai Yue berkata, dengan Great Wilderness Battle, meskipun Anda sangat terkenal, tidak mudah untuk memaksa yang kuat dengan ratusan antarmuka untuk mundur. Terlebih lagi, di antara kaisar yang kuat ini, saya tidak tahu berapa banyak yang telah dimanipulasi oleh kutukan kemenangan dan kehilangan akal. Dalam keadaan ini, para kaisar dan orang-orang kuat ini tidak akan takut dengan nama buruk dewa seni bela diri sama sekali. Jika dewa seni bela diri menembak dengan seluruh kekuatannya tanpa syarat, Dai Yue tidak khawatir. Namun, dewa seni bela diri cemburu pada surga, dan tidak akan menggunakan seni bela diri untuk memperbaiki alam semesta. Dalam keadaan ini, kemenangan atau kekalahan melawan lebih dari 100 kaisar tidak dapat diprediksi. Selain itu, Dai Yue tahu di dalam hatinya bahwa dewa seni bela diri tidak benar-benar takut pada surga. Dewa seni bela diri hanya khawatir bahwa setelah menarik perhatian surga, keselamatannya akan terancam, lagi pula, lukanya belum sembuh dan dia tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan tempur. Kenapa kamu tidak memanggil Kyuubi dan yang lainnya? Dai Yue bertanya. Dewa seni bela diri tersenyum, menepuk telapak tangan Dai Yue dengan ringan, dan berkata, jangan khawatir, dalam beberapa hari, tidak ada yang bisa menyakitiku di seribu dunia ini. Sepuluh hari kemudian. Kota Zhongyue awalnya adalah kota naga di wilayah Kiulong, salah satu dari lima wilayah naga. Pada saat ini, telah diduduki oleh tentara dunia Hutong. Pada hari ini, Master Ranah Pohon Phoenix berada di aula utama, berdiskusi dengan lebih dari selusin kaisar dan berkuasa di bawah komandonya, kapan harus meluncurkan pertempuran terakhir yang menentukan dan merebut pulau naga dalam satu gerakan. Di luar aula, tiba-tiba ada gelombang fluktuasi kekosongan. Lebih dari selusin kaisar dunia Hutong memandang mereka, dan melihat ruang di pintu masuk aula utama terbelah, dan dua sosok berkumpul, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berambut hitam dan berjubah ungu, memakai topeng perak, dan matanya seperti obor. Wanita itu mengenakan jubah berwarna darah, ekspresinya acuh-ta'acuh dan cantik. Keduanya memancarkan aura kekuasaan atas dunia. Keduanya berdiri bergandengan tangan, memberi orang perasaan menjadi sebesar mungkin di dunia, dan sepertinya tidak ada yang bisa menghalangi jalan mereka berdua. Kaisar Setan Kupu-Kupu Darah Ketika pohon payung melihat di EIW, dia berdiri dengan ekspresi bermartabat. Saat itu, kaisar monster kupu-kupu darah telah pergi ke dunia pohon phoenix, bertarung melawan kaisar dari suku Divine Phoenix dan Divine Phoenix, dan pergi dengan kemenangan besar. Meskipun dia tidak muncul hari itu, dia sangat terkesan dengan kejadian itu. Tentu saja, yang benar-benar mengubahnya bukanlah apa yang terjadi saat itu. Itu adalah pertempuran Great Wilderness belum lama ini. Dalam pertempuran itu, kaisar iblis Kupu-Kupu Darah menunjukkan kekuatan tempur yang sangat kejam, bahkan jika dia bertarung melawan lebih dari seratus kaisar, dia masih bisa membunuh beberapa. Yang lebih menakutkan adalah rumor bahwa ada kaisar Huang Wu di sekitar kaisar monster Kupu-Kupu Darah ini bahkan lebih menakutkan. Dengan kekuatan sendiri, lebih dari seratus kaisar dan orang kuat telah dihancurkan dan dikalahkan. Ada desas-desus bahwa kaisar Huang Wu adalah pendamping tau dari kaisar setan Kupu-Kupu Darah. Sekarang, melihat kaisar iblis Kupu-Kupu Darah dan seorang pria bergandengan tangan, lusinan kaisar dan pria kuat di aula menebak identitas Dewa Seni Bela Diri untuk pertama kalinya. Haha! Master alam pohon phoenix dengan cepat menenangkan pikirannya, tertawa, dan berkata, mungkin ini adalah kaisar Huang Wu yang legendaris. Selamat kepada dua orang yang menjadi penganut tau. Dai Yue tidak berbicara, tetapi menganggup dengan dingin, yang dianggap sebagai salam. Jika bukan karena ucapan selamatnya, Dai Yue tidak akan memperhatikannya. Ternyata kaisar Huang Wu, yang telah lama mengaguminya. Kaisar Setan Kupu-Kupu Darah, jangan datang ke sini tanpa cedera. Kaisar di sekitar dunia Wu Tong berdiri satu demi satu. Keduanya tidak lebih baik dari yang lain. Di 3000 alam hari ini, setiap kaisar dan orang kuat yang melihat keduanya tidak akan berani mengabaikan dan kehilangan kesopanan. Dewa Seni Bela Diri mengangguk sedikit tanpa menyapa, dan berkata dengan lugas, Panggil kaisar di pihakmu, dan diskusikan sesuatu. Senyum kaku di wajah Wu Tong Rilem Master. Arantakesi ini berkata dengan baik, ada sesuatu untuk dibicarakan, tetapi nada bicaranya, bagaimana mungkin ada sedikit arti dari berdiskusi dengan orang lain. Nada ini terdengar lebih seperti menyuruhnya. Sebagai penguasa dunia super besar, seseorang bahkan berbicara dengannya seperti ini. Beberapa kaisar kuat lainnya di dunia Wu Tong juga mengerutkan kening, saling melirik, dan diam. Master Rana Pohon Phoenix tersenyum dan berkata, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, apakah benar-benar layak dikunjungi oleh kedua orang itu. Panggil seseorang untuk berbicara. Dewa Seni Bela Diri berkata dengan ringan, mengabaikan pertanyaan Master Rilem Wu Tong sama sekali. Cahaya dingin melintas di mata Master Rilem Indus, dan dia terdiam lama sebelum mengambil nafas dalam-dalam dan mengangguk, oke, aku akan mendengarkanmu nanti. Apa yang pantas untuk menjadi begitu mengasihkan? Master Rana Pohon Phoenix mengeluarkan jimat transmisi, merobeknya sesuka hati, berubah menjadi beberapa pita, tenggelam ke dalam kehampaan, dan menghilang. Dewa Seni Bela Diri dan Dai Yue datang ke sisi aula utama, menemukan dua kursi, dan duduk sendiri, dengan ekspresi tenang seolah-olah mereka berada di gua mereka sendiri. Bab 3082 Tidak lama kemudian, lebih dari seratus kaisar dan orang kuat mendapat berita dan semuanya datang ke kota Zhong Yue. Jika itu orang lain, tidak apa-apa, kaisar Huang Wu dan kaisar setan kupu-kupu darah berkumpul, bahkan jika mereka adalah penguasa alam super, mereka tidak berani menganggap enteng. Selain itu, sebagian besar kaisar belum pernah melihat Huang Wu sebelumnya. Kali ini saya juga memanfaatkan kesempatan ini untuk berkenalan. Ada desas-desus bahwa kaisar Huang Wu dan kaisar kupu-kupu darah telah menjadi penganut tau. Sekarang tampaknya itu benar. Kedua orang ini muncul di depan umum di 3000 alam untuk pertama kalinya, dan mereka tepat waktu untuk pertempuran terakhir antara Naga dan Phoenix. Aku tidak tahu apa yang mereka maksudkan. Berapa banyak orang yang mereka bawa. Dikatakan hanya ada dua dari mereka, dan tidak ada tentara untuk diikuti. Dengan cara ini, seharusnya tidak ada gerakan besar, mungkin hanya untuk berteman dengan kami. Banyak kaisar baru saja tiba di kota Zhong Yue, dan mereka diam-diam berkomunikasi satu sama lain. Di antara mereka, ada beberapa kaisar dan orang kuat yang memiliki ekspresi tenang, sepertinya mereka tidak terkejut dengan penampilan kaisar Huang Wu dan kaisar kupu-kupu darah. Di Aula, lebih dari seratus kaisar dan orang-orang kuat tiba satu demi satu. Aula ini luar biasa dan tinggi, dan tidak masalah untuk menampung puluhan ribu orang, tetapi saat ini, hanya kaisar dan yang kuat yang memenuhi syarat untuk memasuki Aula ini. Banyak raja Gua mendengar kaisar Huang Wu yang legendaris dan kaisar setan kupu-kupu darah tiba, dan mereka semua berbicara dengan penuh semangat. Mereka sudah menjadi pembangkit tenaga listrik dari alam atas, dengan umur jutaan tahun, dan di antar muka apapun, mereka cukup untuk mendominasi satu sisi, memecahkan bumi dan menyegel raja. Tapi di sini, Anda hanya bisa menjaga bagian luar Aula dengan jujur. Banyak raja melihat Kaula, dengan sentuhan iri dan kagum di mata mereka. Itu adalah pertemuan kaisar dan yang kuat. Semua orang di Aula ini adalah orang yang berdiri di puncak alam atas. Beberapa dari mereka, hanya menghentakkan kaki mereka, akan menyebabkan kejutan besar di tiga ribu alam. Di Aula, setiap kaisar dan penguasa tiba, mereka semua menyapa Dewa Seni Bela Diri dan Diue. Dewa Seni Bela Diri dan Diue tidak bangun, tetapi hanya menganggup datar. Adegan ini secara alami menarik ketidakpuasan banyak kaisar. Meskipun kaisar tidak mengatakan apa-apa, mereka memfitnah secara rahasia. Faktanya, bukan Dewa Seni Bela Diri dan Diue yang mengandalkan identitas mereka sendiri, berpura-pura sombong. Tetapi di antara kaisar-kaisar ini, yang mana yang dikendalikan oleh kutukan jijik dan kehilangan akal sehatnya, mereka tidak tahu. Jika Anda tidak setuju untuk sementara waktu, Anda harus pergi berperang, dan sekarang tidak perlu terlalu dekat dengan mereka. Dua Tauis Seni Bela Diri liar dan Tauis Kupu-Kupu darah benar-benar sangat sombong. Master Ranah Pohon Phoenix tersenyum sedikit, dan berkata Yin dan Yang dengan aneh. Kecuali bahwa dunia Wutong adalah dunia super, penguasa dunia darah, yang juga merupakan dunia super, tidak menunjukkan ketidakpuasan, dan selalu tanpa ekspresi. Adapun antarmuka tingkat tinggi lainnya, kaisar dan yang kuat dengan antarmuka menengah tidak akan mengatakan apa-apa. Saya tidak tahu ada apa dengan rekan Dauis dari Seni Bela Diri liar yang memobilisasi dan memanggil kita orang. Master Rilem Indus bertanya dengan suara yang dalam. Dewa Seni Bela Diri tidak berbicara omong kosong, dan berkata dengan lugas, pertempuran naga dan Phoenix ini bisa berhenti. Di aula, tiba-tiba jatuh ke dalam keheningan singkat. Hanya dengan sepatah kata, suasana di aula menjadi bermartabat. Banyak kaisar dan orang kuat saling memandang, dan mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Seperti Lord of the Blood Rilem, Lord of the Poison Rilem cukup tenang. Heh. Setelah beberapa lama, Master Rilem Wutong tertawa kecil, ekspresinya semakin dingin, dan berkata, ternyata Wushu Taois akan membantu klan naga maju. Namun, saya ingin bertanya, perang naga dan Phoenix telah berlangsung selama ribuan tahun, menyapu ratusan antarmuka, dan kehilangan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda mengatakan berhenti, berhenti. Tidak buruk. Dewa seni bela diri menganggup dan berkata, jika saya mengatakan berhenti, saya harus berhenti. Mengapa? Master dunia Phoenix berdiri, dengan momentum besar, menatap dewa seni bela diri, dan berteriak. Hanya aku huangu. Kata-kata dewa seni bela diri berbicara dengan jelas, tetapi ada kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Aura Master Rilem Wutong ditekan oleh satu kata dari dewa Marsial Dao, dan itu langsung terbalik. Anda. Master Rilem Indus mengepalkan tinjunya, hatinya penuh dengan kemarahan dan ketidakbahagiaan, tetapi dia terdiam beberapa saat. Tuan dunia menenangkan amarahnya. Pada saat ini, seorang kaisar dari dunia Wutong berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, menurut pendapat saya, gencatan senjata bukanlah ide yang buruk. Seperti yang dikatakan Master Dunia, selama bertahun-tahun, terlalu banyak makhluk telah jatuh dalam pertempuran antara naga dan Phoenix. Meskipun ras naga telah mundur dengan mantap dan terjebak di sebuah pulau, mengapa antarmuka kita tidak hilang? Tampilan Wutong Rilem Master berubah. Dia tidak menyangka bahwa proposal kaisar huangu untuk gencatan senjata yang tampak konyol dan mendominasi akan disetujui oleh kaisar dunia Wutong. Feng Xiang, apa yang kamu katakan? Master Rilem Indus merengut dengan wajah dingin. Tuan dunia. Kaisar puncak lain dari dunia Phoenix berdiri, dengan janggut abu-abu, dan melihat pada usia tertentu, seolah-olah dia memiliki banyak senioritas di dunia Phoenix. Paman Huang Yu, ayolah. Jalan utama dunia Wutong. Orang tua di dunia payung perlahan berkata, apa yang dikatakan Feng siang tidak masuk akal. Master dunia Phoenix tertegun sejenak. Pada awal konflik antara lingkaran naga dan Phoenix, lelaki tua di dunia Phoenix ini selalu menjadi faksi pertempuran utama, menganjurkan gigi ganti gigi dan darah ganti darah. Mengapa Paman Huang Yu tiba-tiba berubah begitu banyak? Dia benar-benar menyetujui gencatan senjata. Kaisar Huang Yu berkata dengan sungguh-sungguh, naga-naga itu terperangkap di sebuah pulau, dan vitalitas mereka terluka parah. Mereka tidak lagi berada di masa lalu. Bukan ide yang buruk untuk membiarkan mereka keluar. Dengan keadaan klan naga saat ini, jika kita ingin muncul kembali, kita tidak tahu berapa tahun akan berlalu. Kita tidak perlu membunuh mereka semua. Lebih penting lagi, setelah gencatan senjata, itu adalah hal yang paling penting untuk memungkinkan suku untuk memulihkan diri dan mengatasi perubahan besar yang mungkin terjadi di sebelah dunia. Pernyataan Kaisar Huang Yu sangat beralasan dan beralasan. Tetapi bagi Master Dunia Phoenix, itu benar-benar konyol. Sejak pertempuran antara naga dan Phoenix telah terjadi, bahkan Kaisar Dan yang kuat telah jatuh di dunia Hutong. Tidak ada ruang untuk manuver antara kedua belah pihak. Kaisar Huang Yu telah mengubah status sebelumnya dan mengusulkan untuk meninggalkan klan naga sebagai cara hidup. Kaisar Huang Yu memang kuat, bahkan menakutkan. Tetapi hanya karena sebuah kata dari Kaisar Huang Yu, pertempuran antara naga dan Phoenix berhenti. Ini terlalu kekanak-kanakan. Sebagai Kaisar Puncak, apakah Paman Huang Yu benar-benar takut Kaisar Huang Yu telah mencapai titik ini? Master Alam Indus bertanya dengan tidak percaya, Paman Huang Yu, izinkan saya bertanya, jika Alam Indus berada dalam situasi seperti itu, apakah klan naga akan membiarkan kita memiliki jalan keluar? Tuan, saya juga setuju dengan pandangan Paman Huang Yu. Sebelum Kaisar Huang Yu bisa berbicara, Kaisar lain dari dunia Hutong berdiri. Saya tidak setuju. Ada juga Kaisar lain di dunia Hutong yang menentangnya. Dewa seni bela diri hanya mengatakan dua atau tiga kalimat, dan tidak ada konflik dengan dunia Hutong. Dunia Hutong pertama kali bertengkar satu sama lain dan menolak untuk memberi jalan satu sama lain. Dewa seni bela diri mengangkat alisnya sedikit, sedikit terkejut. Tetapi begitu dia memikirkannya, dia ingin memahami alasannya dan mencibir diam-diam. Bab 3083 Melihat banyak Kaisar dan pembangkit tenaga listrik yang berdebat di bawah komandonya, Master Alam Pohon Phoenix, wajahnya biru, dan dia tidak tahan, dan dia berteriak, Oke. Yang lain hanya mengatakan beberapa patah kata, jadi saya membuat keributan seperti ini dulu. Dan, masih di depan orang lain. Master Dunia Phoenix berkata dengan suara yang dalam, pertempuran antara naga dan Phoenix tidak hanya terkait dengan dunia Phoenix saya. Ratusan antarmuka telah datang ke sini kali ini, dan ada lebih dari 100 Kaisar di aula ini. Pertempuran ini bukan tentang berhenti seperti yang Anda katakan, tetapi Anda harus meminta pendapat tauis lain. Saat berbicara, Master Ranah Hutong menatap Master Ranah Darah. Selain dunia Hutong, dunia darah juga merupakan dunia super besar, dan selalu menjadi kelompok pertempuran utama, dan pendapat sangat penting. Di bawah tatapan semua orang, Lord of the Blood Realm perlahan bangkit dan berkata dalam pemikiran yang mendalam, menurut pendapat saya, gencatan senjata tidak apa-apa. Hah. Reaksi Lord of the Blood Realm melampaui harapan banyak Kaisar, dan Lord of the Hutong Realm memandangnya dengan tak percaya. Alasan gencatan senjata, beberapa Kaisar di dunia Hutong telah mengatakan hal yang sama. Penguasa alam darah memandang Dewa Marsial Dao lagi, sedikit mengangguk, dan berkata, terlebih lagi, kali ini, Kaisar bela diri dan kupu-kupu darah raja datang bersama. Melihat kedua taois, ranah darahku adalah bersedia mengambil langkah mundur. Dunia darah, sebagai dunia super lain, menyetujui gencatan senjata, yang memiliki dampak signifikan pada arah pertempuran antara Naga dan Phoenix. Saya juga setuju. Lord of the Poison Realm berkata dengan suara muram, lalu dia tidak mengatakan apa-apa. Saya setuju dengan gencatan senjata. Penguasa dunia makam berkata dengan suara yang dalam, sebelum didomein Naga Lilin, Raja Gua dari dunia makam saya menderita kerugian besar, dan kebetulan mengambil kesempatan ini untuk memulihkan diri. Para penguasa alam tulang, alam gagak hitam, alam skorpio, dan alam mati juga berdiri satu demi satu dan menyetujui gencatan senjata. Kaisar dan orang kuat yang awalnya ingin terus menyatakan perang terdiam saat melihat pemandangan ini. Bahkan kekuatan utama mutlak dalam pertempuran Naga dan Phoenix ini memilih untuk mundur, dan tidak ada gunanya bagi mereka untuk bertahan. Hanya beberapa orang yang mengumpulkan keberanian untuk melawannya. Master dunia Phoenix memiliki wajah jelek. Dia tidak pernah menyangka bahwa situasi seperti itu akan terbentuk ketika Kaisar Huang Wu mengatakan gencatan senjata. Kaisar Huang Wu memang kuat, tetapi hanya dengan mengandalkan gelar, Huang Wu, dapatkah semua kaisar dan orang kuat di tempat kejadian menyusut kembali? Master dunia Phoenix sangat kecewa. Ketika konflik antara dunia Naga dan Phoenix pertama kali pecah, dia mendesak kedua belah pihak untuk berkomunikasi dan berkomunikasi sebanyak mungkin, atau untuk menyelesaikan konflik dengan cara lain, dan tidak meluas. Namun, banyak faksi pertempuran utama telah muncul di klan, dan suaranya semakin keras, dan dia hanya bisa berkompromi. Pada akhirnya, itu tak terelakkan dan berkembang menjadi pertempuran berlarut-larut antara Naga dan Phoenix, menyapu ratusan antarmuka. Sejak perang, terlalu banyak anggota suku telah jatuh di dunia Wutong, bahkan jika dia ingin membalas dendam kepada anggota suku ini, dia tidak ingin berhenti. tetapi orang-orang di sekitar mereka ingin menghentikan perang saat ini. Master ranah dunia Phoenix tahu bahwa jika antarmuka ini ditarik satu demi satu, jika hanya dunia Phoenix yang tersisa, itu mungkin tidak dapat menangkap Pulau Naga. Kelabang sudah mati tapi tidak kaku. Terlebih lagi, Kaisar Huang Wu dan Kaisar Kupu-Kupu Darah jelas berada di pihak perlombaan Naga. Hehehe. Master ranah pohon Phoenix tertawa, suaranya semakin keras, penuh kemarahan dan kengganan, bergema di aula tanpa henti. Tidak apa-apa untuk gencatan senjata, saya hanya mengajukan satu pertanyaan. Master Rilem Indus melihat sekeliling dan berkata dengan keras, selama ribuan tahun, ratusan antarmuka, klan yang tak terhitung jumlahnya, pahlawan yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh dalam pertempuran antara Naga dan Phoenix, siapa yang akan membayar hutang darah ini. Di aula utama, lebih dari seratus Kaisar terdiam, dan mereka tampaknya ditanya oleh kata-kata Master Rilem Hutong. Master Rilem Hutong menoleh untuk melihat dewa seni bela diri lagi, sepenuhnya membuang rasa takutnya pada Kaisar Huang Wu, dan berkata dengan keras, tidak apa-apa untuk menghentikan perang, kebencian berdarah, dapatkah Anda memberi saya penjelasan untuk Huang Wu? Banyak orang melihat Master Rilem Hutong berbicara kepada dewa seni bela diri seperti ini, dan mereka diam-diam berkeringat untuknya. Untuk harapan semua orang, dewa seni bela diri tidak marah, tetapi menganggup dan dengan tenang berkata, hutang darah ini benar-benar membutuhkan seseorang untuk membayarnya kembali. Siapa? Master Dunia Indus bertanya dengan dingin. Tuan Dunia Penyihir. Dewa seni bela diri tahu. Penguasa Dunia Penyihir. Master Rilem Indus mengerutkan kening. Apa hubungannya hal ini dengan penguasa Dunia Sihir? Selama pertempuran Naga dan Phoenix, Dunia Penyihir tidak berpartisipasi dalam perang sama sekali. Di aula, beberapa kaisar dan orang kuat tampak seperti biasa. Beberapa dari mereka bingung dan sedikit bingung, seperti Master Alam Pohon Phoenix. Dalam beberapa tahun terakhir, alasan mengapa Dunia Naga bertempur di mana-mana dan membunuh ras asing adalah karena penguasa Dunia Naga telah diliputi oleh kutukan, kehilangan akal sehatnya, dan dimanipulasi oleh orang lain. Dewa seni bela diri secara singkat mengatakan apa yang terjadi di Long Island. Banyak kaisar merasa tidak dapat dipercaya ketika mereka mendengar ini. Ada banyak diskusi di aula. Tentu saja, masih banyak kaisar yang meragukan hal ini. Ini hanya kata-kata sampinganmu. Master Rilem Hutong berkata dengan suara yang dalam, siapa yang tahu, apakah ini alasan Anda mengarang untuk menghukum ras naga? Bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, suku naga meremehkan musuh sebelum dimanipulasi. Dalam pertempuran antara naga dan Phoenix, naga masih memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan. Apakah menurutmu pertempuran antara naga dan Phoenix hanya diprovokasi oleh klan naga? Dewa seni bela diri bertanya secara retoris. Maksud kamu apa? Master Rilem Hutong mengerutkan kening, dan samar-samar mendengar bahwa dewa seni bela diri tampaknya memiliki sesuatu untuk dikatakan. Saya percaya pada rekan dauis bela diri yang terbengkalai. Lord of the Blood Rilem tiba-tiba berkata, dengan ketenaran dan prestisenya, tidak perlu mengoceh tentang hal semacam ini. Segera setelah itu, banyak kaisar dan orang kuat juga berdiri dan menyatakan kepercayaan mereka pada dewa seni bela diri. Bahkan di dunia Hutong, ada beberapa kaisar dan orang kuat yang terus terang percaya pada dewa seni bela diri. Menurut kata-kata teman-teman dao dari seni bela diri liar, tidak perlu melanjutkan pertempuran ini. Penguasa alam darah berkata dengan sungguh-sungguh, alam darah adalah yang pertama mundur. Saya akan memanggil klan dan kembali ke alam darah sekarang. Saat berbicara, penguasa alam darah berdiri dan sedikit melengkungkan tangannya, menganggup ke dewa seni bela diri, dan berkata, semuanya, selamat tinggal. Saya juga menarik diri dari dunia narkoba. Penguasa dunia racun mengikuti di belakang. Di aula utama, beberapa kaisar dan pembangkit tenaga listrik bangkit satu demi satu, bersiap untuk pergi. Melihat adegan ini, Wu Tong Rilem Master merasakan perasaan yang sangat tidak masuk akal. Lebih dari seratus kaisar dan orang kuat berkumpul di sini, dan pasukan ratusan antarmuka, dalam beberapa kata dari kaisar Huang Wu, menjadi pasir yang berantakan. Pertempuran naga dan Phoenix yang berlangsung selama ribuan tahun berakhir sedemikian rupa. Master ranah pohon Phoenix perlahan-lahan duduk kembali, bersandar di kursinya, dan memandang para kaisar yang berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal, merasakan rasa ketidakberdayaan di hatinya, merasa putus asa. Siapa yang membiarkanmu pergi? Pada saat ini, suara acu-ta'acu tiba-tiba terdengar di aula. Semua kebisingan dan kebisingan menghilang seketika. Banyak kaisar mengikuti prestise, melihat dewa seni bela diri yang duduk di sana, ekspresi mereka tidak pasti. Hah! Master ranah pohon Phoenix juga tiba-tiba tegak, hatinya terpana. Apa yang akan dilakukan kaisar Huang Wu? Tujuannya telah tercapai, apakah masih ada yang harus dilakukan? Bab 3084 Teman seni bela diri liar, apa gunanya? Lord of the Blood Realm mengerutkan kening dan bertanya. Saya mengundang Anda semua untuk minum teh. Dewa seni bela diri melambaikan lengan jubahnya dan meletakkan lebih dari 100 cangkir teh di udara dalam sekejap mata. Mereka berisi teh harum yang mengepul, dan berkata dengan ringan, teh biasa, tetapi mata air untuk membuat teh sangat langka, sulit ditemukan di 3000 alam. Banyak kaisar dan orang kuat merasa sedikit tidak bisa dijelaskan. Tidak peduli seberapa langka dan berharga mata air itu, ada semua kaisar dan orang kuat yang hadir, teh enak apa yang belum diminum. Kamu tidak perlu minum teh. Seorang kaisar yang kuat tersenyum dan berkata, saya tidak pernah minum teh dalam hidup saya, terima kasih kepada Huang Wu Dao atas kebaikannya. Setelah selesai berbicara, kaisar dan orang kuat ini akan berjalan menuju luar aulah. Ledakan. Tiba-tiba, jari-jari dewa seni bela diri mengetuk meja di sebelah tubuhnya, dan ada suara yang tajam dan renyah, tubuh kaisar terkejut, dadanya sakit, dan dia hanya bisa menghentikan sosoknya. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa minum secangkir teh ini dulu. Dewa seni bela diri berkata dengan ringan. Kaisar Huang Wu, apa maksudmu? Kaisar Huang Yu dari alam Hutong berteriak. Kaisar lain dari dunia Hutong juga berkata dengan sungguh-sungguh, Huang Wu, kamu terlalu mendominasi. Melihat Huang Wu begitu sombong dan mendominasi, master alam Hutong awalnya sangat marah, dan hendak bangun, tetapi melihat kaisar Huang Yu dan kaisar di sebelahnya berdiri. Master Rilem Indus mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ini agak aneh. Mengenai proposal gencatan senjata Huang Wu barusan, kaisar Huang Yu dan yang lainnya tidak seperti biasanya, dan langsung setuju. Untuk mengatakan bahwa mereka takut dengan kekuatan tempur Huang Wu, pada saat ini, orang-orang ini berdiri lagi dan menghadapi Huang Wu dengan nada buruk. Penampilan kaisar Huang Yu sebelum dan sesudah, kontrasnya terlalu besar, ditambah dengan kutukan menjijikan yang baru saja dikatakan Huang Wu, tidak bisa tidak membuatnya curiga. Mungkinkah ada orang di dunia payung juga terkutuk? Pikiran ini melintas di benaknya, dan Wu Tong Rilem Master sendiri terkejut. Tapi dia mengingat ribuan tahun, penyebab, perkembangan, dan proses pertempuran antara Naga dan Phoenix. Tampaknya benar-benar ada kekuatan tak terlihat yang menggerakkan api. Master dunia Phoenix memutuskan untuk menunggu dan melihat perubahannya. Arab. Tuan dunia racun tiba-tiba tertawa aneh dan berkata, jangan salahkan kami karena tidak minum tehmu, siapa tahu, apa yang telah kamu lakukan di teh. Dai Yue, yang telah lama terdiam, tiba-tiba berbicara, meracuni adalah cara untuk merusak, hanya kamu yang bisa melakukannya, dia meremehkannya. Kamu membuat racun dunia bawah, kan? Dewa seni bela diri mengalihkan pandangannya, menatap penguasa dunia racun tidak jauh, dan bertanya perlahan. Wajah master racun sedikit berubah. Dewa seni bela diri melanjutkan, alasan mengapa penguasa dunia naga dan ras naga lainnya dikutuk adalah karena racun kejahatan ada di dalamnya, dan itu juga memainkan peran besar. Racun dunia bawah dari dunia bunga juga harus berasal dari tulisan tanganmu. Orang lain di aula bisa pergi selama mereka minum secangkir teh ini. Sedangkan kamu, tidak bisa pergi hari ini. Lord of the Poison Realm memiliki wajah muram, menatap dewa seni bela diri, telapak tangan di tas penyimpanan, dan tidak mengatakan apa-apa. Master Rana Pohon Phoenix bertanya dengan suara yang dalam, Kaisar Huang Wu, apa nama teh ini? Secangkir teh ini hanya memiliki satu kegunaan, untuk menghilangkan kutukan dalam tubuh. Dewa seni bela diri berkata, jika Anda tidak mendapatkan kutukan, Anda tidak akan memiliki reaksi apapun setelah minum secangkir teh ini. Sebagai seorang kaisar, aku tidak akan pernah mendengarkan perintahmu. Kaisar kuat lainnya berdiri dan berkata dengan keras, jika Anda membiarkan kami minum, kami akan minum. Jika menyebar, bagaimana wajah saya akan diselamatkan? Saya mengundang Anda untuk minum teh. Jika Anda tidak meminumnya, maka saya minta maaf. Dewa seni bela diri perlahan bangkit. Mendengar kata-kata ini, ekspresi semua kaisar dan orang kuat berubah. Seiring dengan gerakan dewa seni bela diri yang berdiri, kaisar dan orang kuat di aula tiba-tiba merasakan kekuatan penindas yang sangat besar, yang mencekik. Semua orang jelas berdiri di aula, tetapi saat dewa seni bela diri berdiri, sebuah ilusi muncul di hati setiap orang. Tampaknya Huangu berada di atas semua orang, memandang mereka dengan merendahkan. Apa yang akan dilakukan kaisar Huangu ini? Apakah dia ingin bertarung dengan lebih dari 100 kaisar dan orang kuat yang hadir di aula ini? Apa yang kamu tunggu? Penguasa dunia racun tiba-tiba berteriak, saya sedang menunggu kaisar dan kuat, bagaimana saya bisa membiarkan dia dihina begitu? Sebelum kata-kata itu selesai, Lord of the Poison Realm menopang sebuah dunia, dan gas beracun itu terisi dan memancar keluar. Dunia ini muncul sebelum dewa seni bela diri bereaksi, ekspresi para raja dan orang kuat di sebelah mereka berubah secara drastis. Mata dewa seni bela diri sedikit menyipit dan dia bisa melihat dengan jelas. Ada puluhan ribu racun beracun di dunia penguasa dunia racun, dan salah satunya jelas menekan gas beracun lainnya, itu adalah racun dunia bawah. Tentu saja, itu kamu. Dewa seni bela diri mendesak jiwa, dan pikirannya bergerak. Gemuruh. Ditemani oleh ledakan suara yang mengguncang bumi, di sekitar aula, portal kuno besar, membawa tekanan tanpa akhir, turun dari langit. Beberapa portal mempesona. Beberapa portal penuh dengan api. Beberapa portal memiliki bayangan hantu. Beberapa portal sangat dingin. Sepuluh portal datang, langsung menyegel semua outlet aula utama. Sepuluh gerbang neraka. Pada saat yang sama, alam semesta terselubung dan menyatu dengan aula. Hanya saja, di bawah alam semesta ini, tidak ada api. Khawatir menyebabkan terlalu banyak kebisingan, Dewa seni bela diri hanya melepaskan setengah dari alam semesta seni bela diri, dan bekerja sama dengan sepuluh gerbang neraka untuk menjebak lebih dari seratus kaisar dan orang-orang kuat di sini. Kalian semua membunuh bersamaku. Lord of the Blue Trillam mengangkat tangannya dan berkata Dewa Agung. Huang Wu ingin membunuh kita semua, kamu masih khawatir tentang apa? Apakah kamu akan menunggu dan mati? Penguasa area makam juga gelisah dengan keras. Mendengar kata-kata ini, banyak kaisar dan orang kuat tidak lagi ragu, dan satu demi satu menopang dunia, siap untuk bergegas keluar dari alam semesta ini. Pada saat ini, saya melihat suara sungai mengalir dari salah satu dari sepuluh portal. Sebelum semua orang bisa bereaksi, semburan besar aliran deras keluar dari portal itu, membanjiri langit, dan mengalir ke alam semesta ini. Dalam sekejap mata, seluruh aula telah terendam oleh semburan ini, dan kabutnya meresap. Lebih dari seratus kaisar dan orang kuat menopang dunia mereka masing-masing dan melawan dampak aliran deras ini. Banyak kaisar dan orang kuat merasakan kekuatan yang berasal dari aliran ini, dan mereka semua menunjukkan sentuhan ngeri, dan ekspresi mereka bingung. Portal ini adalah gerbang penjara Ming. Aliran deras dari dalam adalah persisnya mata air neraka. Karena kaisar dan orang kuat ini menolak untuk minum teh, dia tidak punya pilihan selain memimpin mata air neraka ke aola dan memberi mereka waktu yang baik. Hell Springs dapat menghapus kutukan pembaptisan. Kaisar dan kuat di bawah kutukan, meskipun ada penjaga dunia, untuk sementara tidak dapat diserang oleh mata air neraka, tetapi masih merasakan ketakutan yang mendalam. Setelah dunia hancur, mereka akan benar-benar terkena mata air neraka. Bab 3085 Di luar istana kota Zhongyue, banyak raja gua berdiskusi dengan penuh minat. Hei, ada yang salah di dalam, sepertinya sedang berdebat. Melihat postur ini, sepertinya penguasa alam darah akan pergi, dan kaisar Huang Wu tidak akan membiarkannya. Sebelum semua orang bisa bereaksi, alam semesta diselimuti, 10 portal besar terungkap, dan istana di depan benar-benar tertutup. Napas yang berasal dari 10 portal ini terlalu menakutkan. Beberapa portal hanya melirik, dan merasakan darah di seluruh tubuh, dan jiwa merasakan sakit yang membakar. Beberapa portal memancarkan kekuatan hisap yang sangat besar, seolah-olah akan menelannya. Cepat mundur. Banyak raja gua mengorbankan gua masing-masing dan tidak bisa menahannya, ekspresi mereka berubah secara drastis, dan mereka mundur satu demi satu, melarikan diri ke kejauhan, melihat aula dengan ketakutan yang tersisa. Di istana, mata air neraka membanjiri, membanjiri semua orang di aula. Para kaisar dan orang-orang kuat hanya bisa mengandalkan satu dunia untuk sementara menahan dampak musim semi neraka. Dewa seni bela diri dan bulan kupu-kupu berjalan berdampingan, dan kemanapun mereka lewat, mata air neraka menghindar dan membuka saluran. Datang ke sisi kaisar Huang Yu, dewa seni bela diri membawa darahnya dan meninju dengan santai. Ledakan. Pengeboman tinju ini meletus dengan suara keras di dunia kesempurnaan agung kaisar Huang Yu. Kekuatan besar bahkan mengguncang mata air neraka di sekitarnya. Klik. Segera setelah itu, kaisar Huang Yu mendengar suara yang menusuk. Saya melihat retakan di dunia yang dipadatkannya, berkembang pesat dan menyebar, menutupi seluruh dunia. Ini. Mata kaisar Huang Yu melebar, wajahnya pucat ketakutan. Ketika kaisar dan orang kuat lainnya melihat pemandangan ini, mereka terkejut dan kulit kepala mereka mati rasa. Kaisar Huang Yu mengepalkan tangan dengan santai, tetapi dengan bantuan darah dan dagingnya, dia benar-benar menghancurkan dunia kesempurnaan agung dari kaisar puncak. Hanya di Ewe yang tahu bahwa Dewa Seni Beladiri saat ini bahkan lebih kuat daripada Dewa Gurun Besar Perang Duniai. Kedua tubuh asli bertukar beberapa hal di putaran dunia naga. Dewa Seni Beladiri menyerahkan lampu jiwa dan Leontine Giok Kaisar yang jahat ke tubuh King Lian yang sebenarnya. Bagi Dewa Seni Beladiri, lampu jiwa tidak lagi berguna baginya. Api lampu jiwa telah diintegrasikan ke dalam jiwa beladiri, menjadi bagian dari api jiwa beladiri. Adapun Leontine Giok, sejauh ini, Dewa Seni Beladiri belum menemukan gunanya. Tampaknya itu dapat membantunya melawan ilusi, tetapi dengan tingkat kultifasinya saat ini, tidak ada ilusi yang dapat memengaruhinya. Setelah menimbangnya untuk waktu yang lama, Dewa Seni Beladiri masih memberikan Leontine Giok ini ke tubuh King Lian yang sebenarnya. Dari sisi tubuh asli King Lian, Dewa Seni Beladiri menelan api pintu abadi, api pintu ajaib, api pintu Buddha, dan api langit Suzaku, dan bergabung ke alam semesta. Suzaku Skyfire bergabung dengan naga dan api Phoenix, sepenuhnya berubah menjadi api suci Suzaku. Dengan kata lain, di alam semesta seni beladiri saat ini, ada api hantu neter, api karma teratai merah, jehuo, api suci vermilion, api neraka, api dao pintu abadi, api momen dao, api dao buddhisme, dan api wuhun, total sembilan api. Di bawah berkah sembilan api, Yuan Wu Dong Tian dengan panik menelan pecahan dunia yang diperoleh dalam pertempuran menyempurnakan Great Wilderness, dan sekarang telah berubah menjadi dunia. Tubuh Dewa Seni Beladiri tau adalah Yuan Wu Dong Tian. Metamorfosis Yuan Wu Dong Tian juga berarti bahwa tubuh dan darah Dewa Seni Beladiri telah dilahirkan kembali, dan kekuatan tempur telah meroket. Dunia Kaisar Huang Yu hancur dan runtuh, dan mata air neraka melonjak, menelannya seketika. Ah! Kaisar Huang Yu menjerit, gemetar seluruh, langit terangkat dengan asap biru, matanya benar-benar berubah menjadi hijau aneh. Menyumpahi. Melihat adegan ini, mata Hutong Rilem Master memadat, dan dia berseru. Tubuh Kaisar Huang Yu dikutub dengan sangat serius, bahkan lebih dalam dari Kaisar Huang Yu dari klan naga, di bawah gerusan mata air neraka, dia menjerit dan mati. Ledakan, ledakan, ledakan. Dewa Seni Beladiri berjalan di atas ombak, dan dengan beberapa pukulan di tangannya, dia menghancurkan dunia Kaisar di sekitarnya dan menuangkan air neraka ke dalamnya. Di antara Kaisar dan penguasa ini, beberapa seperti Kaisar Huang Yu, dan kekuatan untuk mengatasi kutukan terungkap. Beberapa dimandikan dan dibaptis oleh mata air neraka, tetapi tidak menderita kerugian apapun. Beberapa Kaisar yang kuat juga mengerti. Tujuan Kaisar Huang Yu masih membidik mereka yang muak dengan kutukan, jika tidak dikutuk, mereka tidak akan dirugikan jika terendam oleh mata air di sekitarnya. Dewa Seni Beladiri berjalan melewati orang-orang ini bahkan tanpa melihat mereka. Ingin memahami masalah ini, beberapa Kaisar dan orang kuat dengan hati nurani yang bersih hanya menarik diri dari dunia dan membiarkan mata air neraka hanyut. Lebih baik mengambil inisiatif sendiri, lebih baik daripada dipukuli berkeping-keping oleh Kaisar Wu. Melihat Dewa Seni Beladiri berjalan menuju sisi ini, Master Rana Hutong terkejut, dan dengan cepat menarik diri dari dunia, membiarkan mata air neraka hanyut. Dia tidak merasakan ketidaknyamanan kecuali dia basah kuyuk. Seperti yang dipikirkan Dewa Seni Beladiri sebelumnya, sebagian besar Kaisar yang baru saja menyetujui gencatan senjata di tempat pertama berada di bawah kutukan jijik. Dan seperti Master Alam Pohon Phoenix, mereka yang tampaknya tahu hidup dan mati dan berani menghadapinya tidak dikendalikan oleh Master Alam Dukun. Sesuatu yang diluar dugaan Dewa Seni Beladiri adalah bahwa beberapa orang yang dia fokuskan, seperti penguasa alam darah, penguasa alam racun, penguasa alam makam, penguasa alam tulang, dan yang lainnya tidak dikutuk. Penguasa dunia racun mengambil inisiatif untuk membubarkan dunia, membiarkan mata air neraka mengalir untuk menunjukkan ketidakbersalahannya. Melihat adegan ini, Dewa Seni Beladiri tersenyum tipis, dan berkata, Aku berkata, kamu tidak bisa pergi hari ini. Bahkan jika kamu tidak memiliki kutukan, kamu akan memiliki hutang darah dari pertempuran antara Naga dan Phoenix. Saat berbicara, Dewa Seni Beladiri telah bergerak menuju penguasa dunia racun. Mati. Setelah melihat ini, penguasa dunia racun tidak lagi memiliki harapan yang berlebihan, matanya dingin, dan dia menyatukan kembali dunia mingeh, dan menekannya ke arah Dewa Seni Beladiri. Ledakan. Dewa Seni Beladiri masih mengangkat tangannya dengan pukulan, menghancurkan dunia ini menjadi berkeping-keping. Huang Wu, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus mati juga. Setelah melihat ini, penguasa dunia narkoba tertawa menyeringai tanpa terkejut. Sisi dunianya penuh dengan racun, dan setiap bagian dunia cukup untuk meracuni seorang kaisar. Sekarang, dunia mingeh hancur, dan semua racun mengalir, diselimuti Dewa Seni Beladiri. Lord of the Poison Realm tahu dengan jelas di dalam hatinya. Dengan kekuatan tempur Huang Wu dan sangat beracun lainnya, sulit untuk menimbulkan ancaman apapun padanya. Tapi racun kaisar, kaisar dan yang kuat tidak bisa menahannya. Jika Anda ingin memurnikan racun mingeh, Anda memerlukan bahan obat yang tidak tersedia di 3.000 alam, dan hanya satu orang yang dapat menyaringnya antara langit dan bumi. Selama Huang Wu terinfeksi dengan racun dunia bawah, kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Pada saat itu, kaisar yang tersisa di aula akan bergabung dan memiliki kesempatan untuk menghukum mereka. Hah! Dewa Seni Bela Diri sedikit mencibir. Dengan energi dan darahnya yang mengerikan, racun dunia bawah tidak bisa mendekat. Bahkan jika racun dunia bawah memasuki tubuh, di bawah pembakaran sembilan api yang kuat, itu juga dapat membakar racun apapun di langit dan bumi. Terlebih lagi, dia bisa melewati gerbang neraka di gerbang neraka kapan saja untuk mengeluarkan mata air neraka dan membasuh semua hal beracun di dunia. Bab 3086 Dewa Seni Bela Diri itu kuat dan berdarah, menerobos racun-beracun yang berat, meraih leher penguasa dunia racun, melemparkannya ke belakang, dan jatuh di gerbang neraka. Gerbang neraka menyemburkan kabut tebal, menyelimuti penguasa dunia racun. Ah! Lord of the Poison Realm menjerit, dan tubuhnya mulai membusuk di bawah perendaman mata air neraka, dan itu menghilang sedikit. Lord of the Poison Realm mengandung darah yang sangat beracun dalam darah dagingnya. Tubuhnya adalah tubuh yang sangat beracun. Proses menjelajahi dan mendetoksifikasi mata air neraka setara dengan sedikit membusuk dan merusak penguasa dunia racun. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, penguasa dunia racun ditelan oleh gerbang dunia bawah, dan menghilang. Di bawah serangan Dewa Seni Beladiri dan gerusan Raka Springs, boneka menjijikan di aula secara bertahap terungkap. Arab Pada saat ini, di aula, lebih dari 30 kaisar dan orang kuat tiba-tiba memandang Dewa Seni Beladiri pada saat yang sama, mata mereka suram, bersinar dengan lampu hijau, dan mata mereka kesal. Aku mundur dan kemudian mundur, jangan terlalu banyak menipu orang. Lebih dari 40 kaisar dan orang kuat berbicara pada saat yang sama, dan nada serta nada mereka berubah, berubah menjadi suara yang sangat aneh. Faktanya, penguasa dunia penyihir tiba-tiba kehilangan kendali atas banyak boneka di dunia naga, dan dia sudah menyadarinya. Tapi dia tidak menyangka bahwa Dewa Seni Beladiri itu tidak bermaksud berhenti di situ. Ketika dia datang ke aula ini di bawah kendali banyak boneka menjijikan, dia samar-samar menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Oleh karena itu, setelah Dewa Seni Beladiri mengusulkan gencatan senjata, kaisar boneka yang kehilangan akal sehat ini pada awalnya setuju untuk menghindari konflik dengan Dewa Seni Beladiri. Namun, tekad membunuh dan memotong buah Dewa Marsial Dao masih melebihi harapan penguasa dunia penyihir. Dewa Seni Beladiri tidak berniat membiarkan boneka menjijikkannya pergi. Melihat pemandangan ini, kaisar yang tersisa dan orang-orang kuat mengubah warna mereka dengan takjub. Di antara lebih dari 100 raja dan pembangkit tenaga listrik, 30 persen dari mereka telah terkena kutukan jijik, dikendalikan oleh penguasa dunia penyihir, dan benar-benar kehilangan akal. Di dunia hutong saja, ada enam kaisar dan orang kuat yang dikutuk. Hanya pada saat ini, Master Rana Hutong mengerti mengapa kaisar Huang Wu harus menghitung hutang darah dari pertempuran naga dan phoenix di kepala klan Wu. Apakah itu dunia naga, dunia payung, atau bahkan banyak antarmuka yang dipaksa untuk terlibat di dalamnya, makhluk dari semua ras semuanya adalah korban. Ratusan antarmuka, kehidupan makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dibawah belas kasihan penguasa dunia penyihir dan penguasa dunia racun, mati dengan tidak jelas. Dihadapkan dengan ancaman penguasa dunia penyihir, Dewa Seni Beladiri tidak pernah mendengarnya, dan terus berjalan, menghancurkan dunia yang menjijikkan dengan boneka. Lebih dari 30 kaisar dan orang kuat, selama mereka dikutuk untuk waktu yang singkat, setelah dicuci oleh mata air neraka, mereka setidaknya bisa menyelamatkan hidup mereka. Banyak Raja Dong Tian berkumpul di kota Zhongyue, melihat istana di kota dari kejauhan, berbicara dengan suara rendah. Apa sebenarnya yang dilakukan Kaisar Huang Wu? Apakah dia masih ingin menekan lebih dari 100 kaisar dan orang kuat di dalam? Kaisar Huang Wu belum menjadi kaisar yang hebat, jadi seharusnya tidak ada cara seperti itu. Tidak lama kemudian, 10 portal menakutkan yang memancarkan paksaan tanpa akhir secara bertahap menghilang, dan semua yang ada di aula muncul kembali di depan semua orang. Saya melihat kekacauan dan kekacauan di istana. Saya tidak tahu apa yang telah dialami oleh pembangkit tenaga listrik Kerajaan Kaisar di dalam, meskipun pakaian di tubuhnya baru saja diganti, semuanya pucat dan memiliki ketakutan yang tersisa. Beberapa kaisar tampaknya sangat ketakutan, setelah meninggalkan aula, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, merobek kekosongan secara langsung, dan pergi dengan tergesa-gesa. Di antara para kaisar di aula utama, tampaknya Huang Wu dan Suedi hanya terlihat seperti biasa. Banyak raja yang bingung. Secara alami, mereka tidak tahu. Pada saat ini, para kaisar dan orang-orang kuat ini berada di istana itu, seolah-olah mereka sedang mengelilingi gerbang hantu. Sebagai kaisar dan orang kuat, mereka telah berdiri di puncak alam atas, tetapi di aula itu, hidup mereka hanya di antara pikiran orang itu. Hah, sepertinya beberapa kaisar hilang. Beberapa raja telah menemukan sesuatu yang salah. Di mana penguasa alam racun, kaisar Huang Yu juga menghilang. Sepertinya ada kurang dari selusin kaisar dan orang kuat dari sebelumnya, dapatkah dikatakan? Pada saat ini, seorang kaisar yang kuat datang, memanggil beberapa raja di bawah komandonya, dan berbisik, jangan katakan itu, penguasa dunia racun sudah mati. Ah! Siapa yang membunuhnya? Siapa lagi? Kaisar Huang Yu. Beberapa kata ini menyebar, langsung tersebar di antara kerumunan, menyebabkan kegemparan. Semua raja gua diam-diam terkejut. Di depan lebih dari seratus kaisar dan orang kuat, membunuh lebih dari selusin kaisar, bahkan penguasa dunia racun, kaisar yang sunyi ini terlalu kuat. Melihat postur ini, tampaknya banyak kaisar dan orang kuat telah menderita kerugian besar di tangan kaisar Huang Yu. Mungkinkah? Begitu? Apalagi, pertarungan antara naga dan Phoenix telah berhenti, tolong beritahu saya dan evakuasi sesegera mungkin. Gencatan senjata, mengapa? Melihat ujung Long Island, pertempuran terakhir ada di depanmu. Siapa yang membuat gencatan senjata? Ada agitasi lain di kerumunan. Kaisar Huang Yu. Semua keluhan itu berisik dan menghilang seketika. Tampaknya keempat kata ini memancarkan pencegah yang tak terlihat, yang menyesakkan. Setelah ribuan tahun, ratusan antarmuka terlibat dalam perang antarmuka setelah kaisar Huang Yu turun tangan, dia mengumumkan gencatan senjata dalam waktu kurang dari setengah jam. Yang lebih menakutkan adalah bahwa ratusan antarmuka besar dan kecil, termasuk dunia super besar seperti dunia Indus dan dunia darah, tidak memiliki keberatan sama sekali. Kaisar Huang Yu, saya tidak mengucapkan terima kasih atas kebaikan Anda yang luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana membalasnya. Di masa depan, Kaisar Huang Wu akan memiliki nyawanya. Saya akan bertarung melalui api dan air dan mati. Beberapa kaisar di dunia Wu Tong yang dikutuk tetapi menyelamatkan hidup mereka membungkuk dalam-dalam kepada Dewa Seni Beladiri. Jika bukan karena Dewa Seni Beladiri, mereka tidak tahu berapa lama mereka akan terus melakukan kejahatan dan berapa banyak orang yang akan terperangkap. Teman Seni Beladiri liar, aku, aku. Master Alam Pohon Phoenix datang, tampak ragu-ragu, dan berkata dengan hati-hati, saya memiliki nada yang buruk sekarang, dan saya menyinggung sesama Taoist. Saya juga melihat sesama Taoist Haihan. Master Rilem Indus ingat bahwa dia baru saja berteriak pada pria di depannya, dan dia takut untuk sementara waktu. Sebagai seorang kaisar yang kuat, ia memiliki keagungan sendiri dan tidak dapat tersinggung. Terlebih lagi, kaisar Huang Wu jelas membantu dunia Hutong, tetapi dia tidak tahu apa yang baik atau buruk. Dalam hal ini, yang ini menembaknya sampai mati, dan tidak ada orang lain yang bisa mengatakan apa-apa. Dewa Seni Beladiri menoleh dan melihat ke atas, mata di bawah topeng perak sedalam jurang, dan dia dengan tenang menatap Hutong Rilem Master tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan menepuknya. Ini sudah berakhir. Master Rilem Indus menutup matanya, dan hatinya tenggelam ke dasar dalam sekejap. Di depan ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Terlebih lagi, pria yang baru saja menyelamatkan dunia Hutong ini adalah dermawan dari dunia Hutong. Tidak peduli apa, dia tidak bisa melawan. Jika kamu mati, kamu akan mati. Master Dunia Phoenix menghela nafas dalam hatinya. Oh! Telapak tangan yang menakutkan dengan ringan jatuh di bahunya, dan Master Rilem Hutong mengguncang seluruh tubuhnya, tetapi tidak merasakan sakit. Dia membuka matanya tanpa sadar dan melihatnya. Saya melihat orang itu menepuk pundaknya, sedikit mengangguk, dan berkata, saya tidak terlalu berani. Master Pohon Phoenix tercengang, dan suasana hatinya rumit. Kaisar Huang Wu baru saja berada di aula utama, membunuh dan menentukan, kuat dan mendominasi, tetapi pada saat ini dia tidak mengganggunya. Jika itu adalah orang yang haus darah, dia tidak tahu berapa kali dia mati. Dan kata-kata yang baru saja diucapkan Kaisar Huang Wu, selain membuatnya merasa ditinggalkan, juga membuatnya merasa tersanjung. Tampaknya merupakan kehormatan besar dalam hidup ini untuk mendapatkan pujian dari Kaisar Huang Wu. Bab 3087 Zong Yue Cheng Melihat kepergian Kaisar Huang Wu dan Kaisar Iblis Kupu-Kupu Darah, semua Kaisar dan orang kuat, termasuk Master Alam Hutong, merasa malu. Kaisar Huang Wu menggunakan guntur untuk memecahkan masalah Fudo dan menghentikan pertempuran Naga dan Phoenix, tetapi sekarang dia tidak memiliki jasa, dan dia hanyut bersama Kaisar Iblis Kupu-Kupu Darah. Benar-benar mengagumkan. Jika bukan karena Kaisar Huang Wu, saya harus ditipu oleh dua dunia Fudo dan berada di bawah belas kasihan orang lain. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan hancur. Keduanya adalah sosok yang luar biasa dalam kehidupan ini. Mereka benar-benar sepasang dewa dan dewi, pasangan yang dibuat di surga. Aku ingin tahu apakah keduanya akhirnya bisa mengambil langkah itu dan menjadi Kaisar. Sementara semua orang berdiskusi, Master Ranah Hutong tiba-tiba berkata, apakah kamu akan kembali seperti ini? Oh, bagaimana kamu mengatakannya? Kaisar lain bertanya. Aku tidak bisa berdamai. Master Alam Pohon Phoenix perlahan berkata, juga atas nama jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang telah jatuh selama bertahun-tahun. Dunia penyihir, dunia racun, harus memiliki hutang darah dan darah. Banyak Kaisar menganggup diam-diam, menunjukkan niat membunuh. Tetapi beberapa Kaisar antarmuka ragu-ragu, mengatakan, pertempuran bertahun-tahun telah menyebabkan kerugian besar bagi tentara mereka. Bahkan jika kita bergabung dan ingin menerobos dunia sihir dan menghancurkannya sepenuhnya, itu mungkin tidak mudah. Bagaimanapun, dunia penyihir juga merupakan dunia yang sangat besar. Pertempuran naga dan Phoenix berlangsung selama ribuan tahun. Jika ada perang lagi dengan dunia sihir, antarmuka ini tidak akan dapat dikonsumsi selama ribuan tahun. Setelah pertempuran antara naga dan Phoenix, banyak antarmuka berpikir untuk kembali memulihkan diri. Master Pohon Phoenix berkata, jika Anda ingin menghancurkan dunia penyihir, dunia racun sedang dalam pertempuran, tentu saja itu adalah mimpi yang bodoh. Tetapi kali ini saya menunggu untuk pergi, hanya untuk mencari keadilan bagi roh-roh heroik yang telah-telah dikuburkan di tahun-tahun ini, dan untuk mengekspor kejahatan. Saya setuju. Segera, akan ada Kaisar dan orang kuat melangkah maju satu demi satu. Tentu saja, ada juga beberapa Kaisar yang kuat yang masih bersiap untuk pulang. Untuk pemikiran para Kaisar dan orang-orang kuat ini, Master Rilem Hutong juga dapat memahami, dan tidak memaksanya. Telan tentara dunia racun di sini dulu. Seorang Kaisar berkata dengan membunuh, pergi ke dunia penyihir dan dunia racun lagi, dan bersenang-senanglah. Alam Naga, Pulau Naga Delapan Kaisar yang tersisa di dunia Naga, termasuk penguasa dunia Naga, ada juga sejumlah Raja Naga, seperti Long Ran, Long Li, Monyet, Del, sedang menunggu kabar dari Kaisar Huang Wu di Aula Utama, merasa gugup. Meskipun Kaisar Huang Wu memiliki kekuatan tempur yang kuat, tidak ada yang berani memastikan apakah dia dapat menahan ratusan antarmuka dan lebih dari seratus Kaisar dan orang kuat untuk menenangkan pertempuran antara Naga dan Phoenix. Di mana Kakak Su? Long Li melihat sekeliling, tidak melihat jejak Su Zimo, dan bertanya pada Long Ran dengan suara rendah. Dia pergi untuk mundur. Long Ran berkata dengan santai. Long Li menganggup dan bergumam, Kakak Su benar-benar berhati besar, dia tampaknya tidak peduli dengan hal-hal ini sama sekali. Ngomong-ngomong, Kakak Long Ran, kalian semua berasal dari antarmuka yang sama, begitu juga seharusnya Kakak Su dan Kaisar Huang Wu tahu. Mengakui. Long Ran berkata, mereka sangat akrab satu sama lain. Iya. Long Ran berkedip, dengan beberapa keraguan, dan berkata, mengapa saya tidak mendengar Kakak Su menyebutkannya sebelumnya, dan setelah Kaisar Huang Wu datang, mereka tidak berbicara satu sama lain. Gadis, kamu masih terlalu muda. Long Ran berkata dengan penuh arti, mereka sangat akrab sehingga mereka bahkan tidak perlu menyapa. Sehat. Long Li tercengang. Pada saat ini, seekor naga asli muncul di udara, dan ketika turun, itu tampak seperti manusia, berlari dengan cepat, tampak bersemangat, dan berkata dengan keras, sudah ada antarmuka untuk menarik pasukan. Semangat banyak naga terangkat. Segera setelah itu, nyanyian naga datang. Setelah beberapa saat, naga asli lain bergegas masuk dengan penuh semangat, mengatakan, baru saja, Kaisar Huang Wu memanggil lebih dari seratus kaisar dan orang-orang kuat untuk berkumpul di istana kota Zhongyue dan menyegel percakapan rahasia dengan sepuluh portal. Dalam waktu kurang dari setengah, satu jam, semuanya, kaisar dan yang kuat menyetujui gencatan senjata. Juga, termasuk penguasa dunia racun, lebih dari selusin kaisar dan orang kuat telah jatuh di aula. Artinya bagus. Selesai. Penguasa alam naga dan yang lainnya saling memandang, akhirnya melegakan hati mereka dan tersenyum. Krisis naga diangkat. Tapi segera, banyak klan naga mengingat pengalaman tragis tahun-tahun ini, melihat orang-orang klan yang jarang di sekitar, mereka tidak bisa menahan perasaan sedih. Meskipun naga diselamatkan, vitalitas mereka juga sangat terluka. Jumlah naga sangat langka, jika Anda ingin kembali ke masa kejayaan dunia super, Anda tidak tahu berapa tahun untuk beristirahat. Di mana kaisar Huang Wu dan kupu-kupu darah kaisar iblis? Kaisar naga beku bertanya. Naga sejati berkata, saya tidak tahu. Dikatakan bahwa kedua kaisar menyelesaikan pertempuran antara naga dan Phoenix, dan kemudian pergi tanpa jejak. Keduanya memiliki kebaikan yang besar untuk klan naga kita, dan aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Jalan kaisar naga beku. Pada saat ini, Lord of the Dragon Realm perlahan bangkit dan berkata, semua orang, bencana naga selama bertahun-tahun semuanya disebabkan oleh saya. Saya malu pada semua orang. Penguasa dunia naga berlutut ke arah makam di mana banyak kaisar naga dimakamkan di Longdau, matanya bersinar dengan teka terakhir, dan berkata, untungnya, saya tidak punya banyak waktu, dan saya pantas mendapatkannya. Lord of the Dragon Realm sangat menderita oleh kutukan itu. Meskipun dia untuk sementara menyelamatkan hidupnya, jiwanya lemah, dan lampunya habis, dan dia tidak dapat mendukungnya selama beberapa hari. Si Ohai, masalah ini, aku tidak bisa menyalahkan kalian semua. Kaisar naga beku menghela nafas. Semuanya, alam naga akan diserahkan kepadamu mulai sekarang. Kaisar di Ohai Long bangkit dan mengucapkan selamat tinggal pada banyak naga. Ada juga dua kaisar naga yang menderita kutukan jijik, juga diam-diam mengikuti kaisar naga di Ohai Long. Si Ohai, umur panjangmu akan segera berakhir, temukan saja Dongfu yang duduk di Longdau. Jalan kaisar naga beku. Kaisar di Ohai Long menggelengkan kepalanya, tertawa sedih, dan berkata, tubuh dosa tidak layak dikuburkan di Long Island. Di masa lalu, kaisar naga akan memilih untuk duduk di Pulau Naga jika dia mati, meninggalkan sinar jiwa yang tersisa untuk melindungi Pulau Naga. Tapi sekarang, melihat bahwa kaisar naga laut telah memutuskan untuk pergi, para naga tidak pandai membujuk mereka. Di bawah tatapan semua orang, tiga kaisar hailong meninggalkan Long Island dan menghilang dengan cepat. Dua, ucapkan selamat tinggal di sini. Datang keluar dunia naga, kaisar naga di Ohai berbalik untuk melihat dua kaisar naga di belakangnya, dan berkata dengan tangan terlipat. Tuhan, kami tahu ke mana engkau pergi. Seorang kaisar naga berkata, kaisar naga lainnya berkata, Tuhan, kami semua memakai tubuh yang penuh dosa, ditipu oleh orang lain, kehilangan akal sehat, dan telah melakukan dosa yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Tidak ada pengampunan, hanya ada satu kematian. Sebagai naga, bahkan jika kamu mati, kamu harus bertarung sampai mati. Tuhan, kami akan pergi ke dunia sihir bersamamu. Kaisar Diao Heilong akhirnya tertawa, berlinang air mata, dan dengan keras berkata, Oke, saudara yang baik. Kita bertiga akan pergi ke dunia sihir bersama. Vitalitas naga terluka para oleh krisis fudo ini, dan kerugiannya sangat besar, dan yang lebih penting, itu menyebabkan pukulan besar pada roh naga. Kaisar Diao Heilong bisa merasakan kerugian besar dan dekadensi klan naga. Jika ini terus berlanjut, klan naga kemungkinan akan benar-benar terdegradasi dan tertekan. Naga-naga itu kehabisan napas. Dengan kekuatan alam naga saat ini, bahkan jika dia tahu bahwa dia berada di bawah belas kasihan klan Wu, dia tidak dapat melawannya, dan dia tidak bisa melawan. Naga tidak bisa lagi menanggung pertempuran antar-antar muka. Karena itu, dengan nada ini, biarkan tiga kaisar naga bertarung dengan nyawa mereka. Gunakan darah tiga kaisar naga untuk melindungi martabat terakhir klan naga. Bab 3088 Sihir Puncak Mingwu, Tanah Suci di Dunia Penyihir Legenda mengatakan bahwa Nenek Moyang Penyihir dari Dunia Penyihir lahir di gunung ini, dan juga tempat keberuntungan Dunia Penyihir berada. Kemudian, Nenek Moyang Penyihir ini menjadi kaisar penyihir hitam, mengambil gunung ini sebagai pusatnya, membuka perbatasan dan memperluas tanah, menciptakan Dunia Penyihir, dan menjadi Dunia Super di zaman itu. Di Dunia Penyihir, hanya dengan menjadi seorang kaisar Anda dapat memenuhi syarat untuk membuka rumah gua di Puncak Penyihir. Ledakan. Tiba-tiba, ada suara keras di Puncak Hades. Gerbang rumah gua meledak, dan sesosok perlahan berjalan keluar dalam asap dan debu, dengan wajah suram dan mata suram, itu adalah penguasa Dunia Penyihir. Di Puncak Penyihir Neter, ada semburan aura tirani, dan banyak kaisar klan penyihir keluar dan datang ke penguasa Dunia Penyihir, dan ada lebih dari 40. Jika Anda membiarkan raja dan orang kuat lainnya melihat adegan ini, mereka pasti akan terkejut. Di alam super hebat seperti protos dan klan batu, meskipun jumlah kaisar dan pembangkit tenaga melebihi 10, itu pasti tidak mencapai tingkat lebih dari 40. Begitu banyak kaisar dan orang kuat sudah sedikit di luar jangkauan alam super. Tidak ada yang tahu bahwa selama bertahun-tahun, Dunia Sihir telah menjadi begitu kuat. Tuan, apa yang terjadi? Seorang kaisar penyihir bertanya. Hal yang baik bagi Huang Wu untuk menyakitiku. Penguasa Dunia Penyihir tampak samar, dan menggertakan giginya dan berkata, boneka menjijikan di Dunia Naga, Dunia Phoenix, dan banyak antarmuka lainnya telah dihancurkan olehnya. Apa? Seru kaisar klan penyihir, lalu menunjukkan niat membunuh dan marah. Huang Wu sialan. Apakah dia benar-benar cukup kuat untuk menjadi tak terkalahkan? Jika kita mengutuk jiwanya pada saat yang sama, bukankah mungkin untuk membunuhnya? Penguasa Dunia Penyihir tampak muram dan perlahan berkata, tidak peduli seberapa kuat Huang Wu, bagaimanapun juga, dia belum menjadi kaisar yang hebat. Pasti ada batasnya. Selama kamu menembus batas ini, kamu bisa membunuh dia. Seorang kaisar Dunia Penyihir khawatir dan berkata dengan suara yang dalam, Tuhan, akankah Huang Wu membunuhnya di Dunia Penyihir? Kaisar lain dari klan penyihir terkejut ketika mereka mendengar ini. Dia berani. Penguasa Dunia Penyihir sangat marah dan berteriak dengan tajam. Seorang kaisar klan penyihir berkata, jika perubahan besar seperti itu telah terjadi, atau beritahu Tuhan terlebih dahulu dan biarkan dia membuat keputusan. Jika Lord bergerak, membunuhnya itu mudah. Penguasa Dunia Penyihir mendengus dingin. Setelah jeda singkat, penguasa Dunia Sihir berkata lagi, namun, Tuhan telah mengingatkan saya untuk mencoba untuk tidak bertentangan dengannya. Berbicara tentang ini, penguasa Dunia Sihir dipenuhi dengan kejengkelan dan mengutuk, siapa yang mengira bahwa naga biasa dari klan naga benar-benar merekrutnya. Lalu kenapa kita tidak kembali dan bersembunyi untuk menghindari tepi? Kaisar Klan Wu lainnya menyarankan. Karena seorang Kaisar Huang Wu menyembunyikan banyak penyihir, itu adalah penghinaan besar bagi penguasa Dunia Penyihir, dan itu terlalu memalukan. Tetapi dia juga tahu di dalam hatinya bahwa jika perang pecah dengan Kaisar Huang Wu sekarang, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi Klan Wu dan juga akan mempengaruhi rencana tuannya. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Penguasa Dunia Penyihir mengerang, bahkan jika Huang Wu segera pergi, itu akan memakan waktu sehari untuk sampai ke sini. Setelah satu jam, saya akan membuat keputusan. Kamu tidak harus memutuskan. Pada saat ini, suara acu-ta'acu datang dari langit di atas hades. Penguasa Dunia Penyihir terkejut. Lebih dari 40 Kaisar Klan Penyihir juga mengikuti prestise. Pengunjung dapat menyembunyikan perasaan mereka semua, tiba-tiba turun di pusat Dunia Penyihir, di atas puncak para penyihir. Saya melihat langit terbelah, dan dua sosok keluar bersama, seorang pria dan seorang wanita, memancarkan paksaan yang mengerikan, seperti Raja Dunia, tak terbendung. ARAB Ketika penguasa Dunia Penyihir melihat pria berjubah ungu mengenakan topeng perak, wajahnya berubah drastis, dan dia berseru. Bagaimana bisa? Dua Kaisar Huang Wu dan Suedi berada di alam Hutong sekarang, bagaimana mereka bisa terbunuh di alam penyihir dalam sekejap mata. Setelah Dewa Seni Beladiri dan Dayue datang ke Dunia Penyihir, mereka semua sedikit mengernyit ketika melihat lebih dari 40 Kaisar dan orang kuat di sekitar Puncak Minggu. Bukannya Kaisar Klan Penyihir ini begitu mengancam mereka. Tetapi di dunia penyihir, ada lebih dari 40 Kaisar dan orang kuat yang benar-benar menakjubkan. Ingin melangkah kerana ke Kaisaran, sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Selama berabad-abad, bahkan di alam super yang kuat untuk sementara waktu, jumlah Kaisar dan kekuatan tidak terlalu banyak. Lebih dari 40 Kaisar dan orang kuat telah muncul dari Klan Penyihir, yang terlalu tidak biasa. Jika itu adalah antarmuka yang tidak diketahui, perang pecah dengan dunia sihir, saya khawatir itu akan menjadi masalah besar. Huang Wu, apa yang ingin kamu lakukan? Penguasa dunia penyihir naik ke langit, matanya suram, dan perlahan berkata, pertempuran antara naga dan Phoenix tidak ada hubungannya denganmu. Kamu menyelamatkan naga asli dan aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Di Zongyue City, aku juga akan bersamamu lagi dan lagi, kamu adalah yang terbaik. Jangan terlalu banyak menipu orang. Terlalu banyak penipuan. Dewa seni bela diri tersenyum. Selama ribuan tahun, Anda menggunakan kutukan jijik untuk mengendalikan makhluk hidup, memprovokasi pertempuran antara naga dan burung Phoenix, dan pertempuran antara kunpeng, yang menyebabkan kehancuran banyak antarmuka dan kematian makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Kamu penuh dengan kejahatan, melakukan hutang darah yang mengerikan, dan masih memiliki wajah untuk menipu orang terlalu banyak. Penguasa dunia penyihir mencibir, semut itu tidak ada hubungannya denganmu. Apakah hidup dan mati mereka ada hubungannya denganmu? Tanganmu terlalu panjang. Dewa seni bela diri menggelengkan kepalanya sedikit. Tau berbeda. Tidak perlu banyak bicara, kamu bisa membayar hutangmu. Dewa seni bela diri memandang ke depan dengan tatapan besar, melangkah maju, mengangkat tangannya dengan pukulan, dan meledak ke arah penguasa dunia penyihir. Membunuh Lebih dari empat puluh kaisar dan orang kuat berteriak, dan bergandengan tangan untuk menopang dunia, dan menekan mereka menuju dewa seni bela diri. Gemuruh Darah yang mengalir di tubuh dewa seni bela diri, tanpa mundur atau menghindar, mengangkat tinjunya, dan menghantam dunia luar di depannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, dewa seni bela diri itu memukul sepuluh pukulan berturut-turut, seperti gunung berapi yang meledak, ganas dan ganas. Kekuatan agung dan kehendak yang tak tertahankan runtuh. Langit bergetar, dan tanahnya retak. Dunia lebih dari empat puluh kaisar dan orang-orang kuat hancur. Hanya dunia Lord of the Witch Realm yang masih bisa mendukungnya, dan itu runtuh. Lebih dari empat puluh kaisar dan orang kuat terkejut, warna mereka berubah dengan takjub, dan mereka terpesona oleh sepuluh pukulan dewa seni bela diri, muntah darah di mulut, dan menderita luka berat. Arab Tuhan dunia penyihir tampak tegas dan berteriak, jika kamu berani membunuhku, Tuhan harus terpengaruh dan tidak akan pernah memaafkanmu. Oh. Mendengar ini, dewa seni bela diri tidak takut, dan mengangguk lagi dan lagi, aku akan melihat, wajah sejati Tuhanmu. Jika dia tidak datang, biarkan aku membunuhnya jika aku berani datang. Ledakan. Dewa seni bela diri langsung diangkut keluar dari penjaga penjara dan turun dari langit, menghancurkan dunia penguasa dunia sihir menjadi berkeping-keping. Penjaga penjara tidak kelelahan, dan menabrak tubuh penguasa dunia penyihir, langsung mengguncangnya menjadi kabut darah. Kutukan putus asa. Sebuah cahaya redup berkedip. Roh primordial penguasa dunia penyihir lolos selangkah lebih dulu, dan melepaskan metode misteri primordial klan penyihir ke arah Susimo. Kutukan yang bisa dilepaskan dengan mengorbankan jiwanya sendiri adalah keputus asaan. Kembali di benua surgawi desolate, tubuh sejati kinglian telah dihantui oleh kutukan putus asa untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, sekelompok kaisar dan pusat kekuatan klan penyihir lainnya juga mengumpulkan roh primordial dan melepaskan kutukan terhadap roh primordial. Bab 3089 Termasuk kutukan keputus asaan penguasa alam penyihir, banyak kutukan jatuh pada topeng moro di wajah dewa seni bela diri, hanya menimbulkan riak. Meta misteri ini tidak bisa menembus pertahanan air stiks sama sekali. Penguasa dunia penyihir melihat pemandangan ini, putus asa di dalam hatinya. Setelah kutukan putus asa dilepaskan, terlepas dari hidup atau mati lawan, dia hanya memiliki satu kematian akhir. Tatapan penguasa dunia penyihir akhirnya jatuh pada puncak penyihir di bawah. Mungkin, hanya Hadespik yang bisa mempertahankan klan Wu. Vitalitas penguasa dunia penyihir dengan cepat menghilang. Dewa seni bela diri secara langsung memenjarakan roh primordialnya, memadatkan taoisme tertinggi, dan menunda kejatuhan penguasa dunia penyihir sebanyak mungkin. Meskipun mencari jiwa kaisar dan yang kuat, tingkat keberhasilannya sangat rendah. Tapi dia harus mencobanya. Di belakang klan Wu, pasti ada rahasia yang tersembunyi. Dewa seni bela diri ingin menemukan beberapa petunjuk dan petunjuk melalui penguasa dunia penyihir. Setelah kutukan putus asa dilepaskan, itu tidak dapat dibalik. Namun, di bawah penindasan rune hukum dao dewa seni bela diri, Jing Seng Seng menekan hukum dao dari kutukan putus asa untuk sementara menyelamatkan nyawa penguasa dunia penyihir. Masih ada sekelompok kaisar penyihir di sekitar, dan ini bukan waktunya untuk mencari jiwa. Dengan topeng moro, setelah memblokir banyak meta misteri, alis dewa seni bela diri berkedip, melepaskan api jiwa bela diri ungu emas. Api ungu emas ini baru saja muncul, dan roh primordial dari kaisar klan penyihir di sekitar merasakan sensasi terbakar yang kuat. Dewa seni bela diri mendesak kesadaran ilahi dan melepaskan badai kesadaran ilahi, yang jatuh di atas api jiwa bela diri. Panggilan Api jiwa bela diri terhempas, berserakan menjadi puluhan percikan api, jatuh pada puluhan kaisar klan Wu di sekitarnya. Apa? Kaisar klan penyihir ini menjerit, dan kemudian berhenti tiba-tiba. Di lautan pengetahuan mereka, jiwa telah dibakar menjadi abu oleh api jiwa bela diri, dan dia mati di tempat. Adegan ini mengerikan. Kaisar dan yang kuat sudah menjadi puncak dunia atas, bahkan dalam pertempuran kaisar, sulit untuk jatuh. Tetapi di bawah kaisar Huang Wu ini, itu hampir seperti kumis, dan di antara ombak, selusin kaisar mati. Kaisar klan Wu yang tersisa ketakutan dan pucat, dan berbalik dan melarikan diri. Tapi tidak peduli seberapa cepat mereka, mereka tidak bisa menandingi dewa seni bela diri. Ledakan Dalam satu langkah, dewa seni bela diri menyusul kaisar puncak klan penyihir dan mengguncangnya menjadi bubuk dengan satu pukulan, memadamkan tubuh dan jiwanya. Dengan gerakan pemikiran ilahi, penjaga penjara turun, dan sekali lagi menghancurkan sampai mati seorang kaisar klan penyihir. Dunia para raja dan pusat kekuatan ini baru saja dihancurkan oleh dewa bela diri, dan telah kehilangan dukungan terbesarnya. Dengan daging dan darah mereka, dewa seni bela diri dapat menghancurkannya sampai mati hanya dengan satu jari. Gemuruh. Sepuluh gerbang neraka melakukan perjalanan melalui dunia bawah, membawa tekanan tanpa akhir, dan jatuh dari langit, menabrak para tetua klan penyihir yang telah melarikan diri. Engah, engah, engah. Petak besar darah menyebar, dan setengah dari langit diwarnai merah. Dalam sekejap mata, empat puluh kaisar klan penyihir telah dibunuh oleh dewa seni bela diri dan kurang dari sepuluh. Penyihir yang tak terhitung jumlahnya merasakan pergerakan dari sini, dan pergi satu demi satu. Selanjutnya, para penyihir ini melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Kaisar dan orang kuat yang biasanya menyendiri itu seperti anjing yang berduka, melarikan diri kemana-mana, tetapi mereka tetap saja berakhir dengan kematian. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan yang sangat menakutkan menyebar dari puncak hades, dan pohon-pohon dan tanah di seluruh puncak berguling, mengungkapkan rune misterius yang tercetak di puncak, memancarkan kecemerlangan hijau yang aneh. Om. Ekspresi dewa seni bela diri itu bergerak. Hati-hati. Dai Yue merasakan kekuatan dari kekuatan ini, mencium sedikit bahaya, dan membisikkan sebuah pengingat. Rune misterius di puncak Minggu ini berasal dari sumber yang sama dengan yang ada di Kitab Neraka Jiukuan, dan Kitab Jimat Yin dan Yang. Rune ini mengandung Taoisme yang aneh, dengan bantuan Hadespik yang menyatu bersama untuk membentuk terlarang yang sangat kuat, kekuatannya bahkan telah mencapai tingkat terlarang. Huang Wu, kamu sudah selesai. Di telapak tangannya, suara Lord of the Unders, tiba-tiba terdengar, dan dia tertawa dan berkata, teknik terlarang dunia bawah ini sudah cukup untuk membunuhmu. Jika itu hanya teknik terlarang biasa, dewa seni bela diri tidak perlu peduli sama sekali. Tapi sihir terlarang ini benar-benar membuatnya merasa sedikit terancam. Kekuatan hijau samar menyebar, meresap, ingin meresap ke dalam tubuhnya. Tubuh dewa seni bela diri meraung, darah naik, dan pada saat yang sama pikiran ilahi bergerak, 10 gerbang raka jatuh dengan keras menuju puncak penyihir. Sihir terlarang apa? Hancurkan padaku. Ledakan, ledakan, ledakan. 10 gerbang raka turun dan jatuh secara bergantian. Saya melihat puncak minggu bergetar lagi dan lagi, dan tanda misterius di atasnya berkedip dan menjadi gelap. Tanah bergetar dan gunung-gunung bergetar, tetapi masih berdiri tegak. Seberapa menakutkan kekuatan 10 gerbang raka? Portal apapun yang dihancurkan dapat menghancurkan dunia kesempurnaan hebat. Tapi sekarang 10 gerbang raka datang pada saat yang sama, tidak ada yang bisa mematahkan puncak penyihir. Dewa seni bela diri mendesak roh primordial, Tripod penjaga penjara turun dari langit, dan ada semburan suara sansekerta di Tripod, dan berbagai Buddha muncul di sekitarnya. Empat jiwa suci di dinding Tripod terbangun satu demi satu, berteriak ke langit. Suara sansekerta dan naga saling terkait, dan Tripod penjaga penjara meledak dengan cahaya kemasan, dan menabrak puncak para penyihir. Di gerbang penjara Ming, ada semburan air dari mingkuan, seperti air terjun cutian, jatuh. Pada saat yang sama, tubuh dewa seni bela diri bergerak, melangkah maju dan mendarat di puncak Hades. Pada saat ini, tampaknya waktu dan ruang diam, dan semuanya sunyi. Saya tidak tahu berapa lama. Gemuruh. Ada suara keras dari pick of Hades. 10 gerbang raka, ditambah penjaga penjara, dikombinasikan dengan air mingkuan, dan kaki dewa seni bela diri, benar-benar menghancurkan puncak penyihir. Tanahnya retak. Rune misterius di Hades pick telah sepenuhnya redup, dan kecemerlangannya tidak lagi. Di gunung, retakan muncul, benar-benar runtuh dalam deru. Witch pick seperti simbol dunia penyihir. Sejak lahirnya dunia penyihir, meskipun mengalami pasang surut, dan telah mengalami kekuatan dan penurunan, pick of the witches tidak pernah dibaptis oleh api perang. Tapi dalam kehidupan ini, puncak dari penyihir keberuntungan klan penyihir runtuh. Penguasa dunia penyihir melihat pemandangan ini, hatinya seabu-abu seperti kematian, vitalitasnya memudar lagi, dan dia menjadi semakin lemah. Dewa seni bela diri merasakan perubahan ini dan secara langsung melakukan teknik pencarian jiwa. Engah. Seperti yang diprediksi. Begitu teknik pencarian jiwa datang, roh primordial penguasa dunia penyihir hancur menjadi beberapa bagian, secara bertahap berubah menjadi ketiadaan, dan menghilang antara langit dan bumi. Tidak mendapatkan informasi apapun. Lihat ke sana. Dai Yue sepertinya merasakan sesuatu, dan menunjuk ke puncak Mingwu yang runtuh di bawah. Dewa seni bela diri mengalihkan pandangannya. Di antara gunung-gunung yang tersebar, beberapa dinding batu diukir dengan jejak, menyatukannya untuk membuat gambar. Gambar-gambar ini sepertinya menceritakan asal-usul klan Wu. Dapat dinilai dari dalam bahwa seorang kaisar penyihir gelap yang membuka dunia penyihir. Dan di bawah komandonya, sekelompok biksu membungkuh. Pada awalnya, para biksu ini tampak tidak berbeda dari ras manusia biasa. Namun, ketika hotba kaisar penyihir kegelapan berlanjut, tubuh para biarawan ini berangsur-angsur berubah, dan mata mereka berangsur-angsur berubah menjadi hijau, menjadi klan penyihir yang asli. Bab 3090. Melihat pola di dinding batu yang pecah ini, dewa seni bela diri itu berpikir. Dai Yue merenung, artinya, klan Wu bukanlah ras yang lahir antara langit dan bumi, tetapi ras manusia yang berubah darinya. Menurut pedoman pola-pola ini, ini memang niatnya. Dai Yue berkata lagi, jika klan Wu dari 3000 alam diciptakan oleh kaisar penyihir kegelapan, bagaimana klan Wu di benua sunyi berevolusi? Dewa seni bela diri berkata, ini membuktikan satu hal, mungkin kaisar penyihir gelap bukanlah sumber kelahiran klan penyihir. Sumbernya, apakah lord yang baru saja dikatakan oleh Lord of the Wizarding World? Dai Yue berkata, jika ada orang seperti itu yang dapat menciptakan ras penyihir, dan bahkan mengendalikan seluruh dunia penyihir, kekuatan apa dia? Apakah itu kaisar? Sulit untuk dikatakan. Dewa seni bela diri berkata, teknik terlarang di puncak hades sekarang sangat kuat, dan itu telah jauh melebihi kaisar puncak, dan sangat mungkin itu telah menyentuh kekuatan kaisar agung. Sejauh ini, dewa seni bela diri belum bertarung melawan kaisar agung. Meskipun mereka telah bertarung melawan master iblis, kedua belah pihak tidak menggunakan kekuatan penuh mereka segera setelah mereka mengklik. Dewa seni bela diri juga tidak memiliki cara untuk menilai tingkat kekuatan kaisar yang telah dicapai. Dai Yue berkata, teks di atas memiliki asal yang sama dengan subordinasi dalam, Yin dan Yang Fu Jing, itu harus dari tulisan tangan orang ini. Dewa seni bela diri menganggup dan berkata, tulisan seperti ini disebut Mingwen di dunia neraka, tetapi saya kira itu adalah tulisan dunia seribu besar. Raja Iblis dan yang lainnya semuanya harus berasal dari dunia seribu besar. Dengan kata lain, kata-kata dalam, Kitab Neraka Jiukuan, juga harus berasal dari dunia seribu besar. Untungnya, King Lian juga berasal dari dunia seribu besar, jadi kata-kata serupa akan muncul di, Yin dan Yang Fu Jing. Itulah peradaban dunia besar. Dai Yue berkata, Tuan klan penyihir belum mengungkapkan jejak apapun sejauh ini, tetapi itu tersembunyi cukup dalam. Ketika saya pertama kali mengambil gambar, sebagian besar perhatian saya tertuju padanya. Dewa seni bela diri berkata, sayang sekali saya membunuh sebagian besar kaisar klan Wu, dan dia masih belum muncul. Bagaimana klan penyihir bisa melahirkan begitu banyak kaisar? Ini agak aneh. Dai Yue berkata dalam pemikiran yang dalam. Mendengar ini, Dewa seni bela diri tiba-tiba memancarkan kilatan cahaya di benaknya, samar-samar menangkap sesuatu. Dan satu hal lagi. Dai Yue berkata, Tuan dunia penyihir telah jatuh, dan kutukan boneka menjijikan yang dimanipulasi olehnya tidak akan hilang. Boneka menjijikan ini tidak memiliki pengaruh dan bimbingan penguasa dunia sihir. Ketika pikiran mereka hilang, mereka akan dengan mudah kehilangan kendali, dan dimungkinkan untuk melakukan apa saja. Pergi ke dunia bunga dulu dan selesaikan masalah ini. Dewa seni bela diri tau. Pada awalnya, banyak orang di dunia bunga terkena racun dunia bawah, dan Suzimo berspekulasi bahwa kemungkinan besar racun itu ditanam oleh orang-orang di dunia bunga. Namun, ide ini sedikit berani dan tidak ada bukti, jadi dia tidak menyebutkannya kepada orang lain. Sekarang aku memikirkannya, pembangkit tenaga listrik dunia bunga yang meracuni pasti telah kehilangan akal sehatnya dan menjadi boneka yang menjijikan. Dan dia menanam racun hades hanya untuk memungkinkan penguasa dunia penyihir campur tangan secara logis dan mengambil kesempatan untuk menanam kutukan jijik. Tentu saja, situasi di dunia bunga tidak boleh terlalu serius. Lagi pula, di tanah siang dan malam, Suzimo telah menemukan beberapa mata air neraka dan menyerahkannya kepada Raja Periulan, yang dapat meringankan krisis beberapa orang di dunia bunga. Berpikir bahwa Xiao Yao masih di dunia bunga, dewa seni bela diri tidak ragu-ragu, dan mengambil bulan kupu-kupu untuk merobek kekosongan dan menghilang di dunia penyihir. Ada beberapa kaisar dan orang kuat di dunia penyihir, tetapi dunia mereka hancur dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Puncak penyihir rusak, dan keberuntungan klan penyihir terputus. Setelah pertempuran ini, penurunan adalah kesimpulan yang sudah pasti. Lingkaran Bunga King Lian Xing Xiao Yao dan Mulian memiliki cinta dan kasih sayang, dan mereka selaras satu sama lain, hanya untuk secara resmi menjadi pasangan tau. Raja Abadi Yulan secara alami bersedia memfasilitasi pernikahan ini, dan ingin mengundang Su Zhu untuk menjadi kesaksian. Namun, sejak Su Zhu melarikan diri dari dunia kerai yang berdarah, tidak ada berita, hidup atau mati tidak pasti, dan Raja Peri Yulan tidak pernah menyebutkan masalah ini lagi. Pergerakan di alam naga tidak kecil, tetapi sebenarnya, berita itu belum menyebar hanya beberapa hari kemudian. Dalam beberapa tahun terakhir, Mulian kadang-kadang melihat Xiao Yao duduk sendirian, linglung, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Meskipun Xiao Yao masih tinggal bersamanya dan menemaninya setiap hari, Mulian bisa merasakan bahwa Xiao Yao khawatir. Apakah kamu khawatir tentang tuanmu? Pada hari ini, Mulian datang ke Xiao Yao, duduk di sebelahnya, sedikit memalingkan wajahnya, dan bertanya dengan lembut. Xiao Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir. Apa? Mulian sedikit terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa kekhawatiran dan kesuraman Xiao Yao yang kadang-kadang terjadi sepenuhnya karena kehidupan dan kematian Su Zhu yang tidak dapat diprediksi. Xiao Yao berkata, Tuan pasti baik-baik saja. Setelah jeda, Xiao Yao menundukkan kepalanya dan berbisik, aku baru saja merindukan guru dan kakak senior. Setelah kenaikan, ketiga tuan dan murid baru saja bertemu lagi, dan mereka berpisah lagi setelah lama tidak tinggal bersama. Pada awalnya, Xiao Yao tinggal bersama Muliantan sepanjang hari, sedikit tidak berperasaan, tidak peduli dengan Su Zimou dan Bei Ming Sui, dan bahkan tidak pergi bersama mereka. Selama bertahun-tahun, dia semakin merindukan keduanya di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia dibangunkan oleh darah Su Zimou pada awalnya, dan dia dijaga oleh keluarga Ming Utara selama bertahun-tahun tanpa akhir, dia memiliki perasaan yang sangat khusus untuk mereka berdua, dan dia terikat pada mereka seperti saudara. Ketika dia masih telur, Su Zimou ingin mengirimnya ke Laut Bei Ming, tetapi dia sangat tidak senang, dan dia tinggal di dekat mereka berdua dan tidak ingin pergi. Muliant berpikir sejenak, dan berkata, Keberadaan Tuanmu tidak diketahui, hidup atau mati tidak diketahui, atau aku akan menemanimu ke Dunia Pedang untuk menemukan rekan Tauis Bei Ming, kan? Mata Xiaoyao berbinar dan berkata, Kapan kita akan pergi? Sekarang? Muliant bertanya sambil tersenyum. Oh! Xiaoyao melompat, siap untuk kembali ke gua, mengemasi beberapa barang, dan segera berangkat. Begitu keduanya berbalik, mereka melihat dua sosok berdiri tidak jauh di belakang mereka, satu pria dan satu wanita. Siapa? Muliant terkejut. Ketika kedua orang ini muncul, dia, sebagai roh sejati tertinggi, tidak menyadarinya. Dengan kata lain, kedua orang ini setidaknya adalah Raja Gua. Keduanya jelas bukan dari dunia bunga, di antara mereka, pria dengan rambut hitam dan juba ungu, mengenakan topeng perak dingin, jelas tidak pandai datang. Meskipun wanita itu terlahir cantik, dia juga acuh tak acuh. Mulian Yu Guang melihat Xiaoyao di sekelilingnya bahkan lebih buruk, melihat mereka berdua, dia gemetar ketakutan. Dengan ekspresi yang menakjubkan, Mulian mencubit taktik untuk mengorbankan harta roh, dan hendak berteriak keras, hanya untuk mendengar suara lemah Xiaoyao di sebelahnya, tuan. Meskipun dua tubuh asli Suzimo sama-sama dianggap sebagai tuan Xiaoyao. Tetapi setiap kali Xiaoyao melihat Dewa Seni bela diri, dia tanpa sadar akan menghasilkan semacam ketakutan. Apa? Mulian tertegun dan menatap Xiaoyao dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Xiaoyao berkedip, matanya berbalik, dan mendarat di Daiyue. Dia juga telah melihat Daiyue dimanifestasikan di benua Tianhuang pada awalnya, dan gayanya tak tertandingi. Ibu. Xiaoyao berkata dengan takut-takut. Ekspresi acuh tak acuh asli Daiyue sedikit mengendur, matanya melembut saat dia melihat Xiaoyao, dia sedikit mengangguk, dan memberi hem. Setelah menerima tanggapan ini, Xiaoyao tersenyum, santai, dan berkata dalam hatinya, dibandingkan dengan guru, guru jelas jauh lebih ramah. Terima kasih telah menonton!